Ada sebanyak 6 pebulu tangkis Indonesia yang punya kekuatan semasi di atas rata-rata akan diulas di sini, yang tercepat menembus hingga 417 km per jam. Indonesia merupakan gudangnya atlet bulu tangkis terbaik di dunia. Salah satu hal yang paling mengerikan dari talenta-talenta bulu tangkis Indonesia ada. Bahkan, banyak di antara mereka yang punya kekuatan semasi di atas 400 km per jam. Siapa saja kah mereka? Simak pembahasan kami berikut ini. A6. Mohamad Ahsan. 405 km per jam. Semifinal India Open tahun 2022. 5. Martus Gideon. 408 km per jam. Pasangan Kevin Sanjaya tersebut melakukannya terhadap duet Jepang, Takuro Hoki, atau Yugo Kobayashi. 4. Chico Ora 408 km per jam. Di ketahun, Chico pernah melepaskan semas dengan kecepatan hingga 408 km per jam ketika bersualu Guangzhou di semifinal Malaysia Masters tahun 2022. Pada saat itu, Chico menang dengan skor 20 banding 22, 23 banding 21, dan 21 banding 19. 3. Hendra Setiawan pernah melancarkan semas keras hingga 410 km per jam. Hal ini dilakukan olehnya ketika Mohamad Ahsan Hendra Setiawan berlaga di final India Open tahun 2022. 2. Hendra Dantin. 415 km per jam. Daniel Martin pernah melancarkan smash sekeras 415 km per jam. Pasangan Leo Roli Carnando tersebut melakukannya ketika bertanding di final Halo Open tahun 2022 kontra sang senior Martus Gideon Kevin Sanjaya. 1. Antony Jinting. 417 km per jam. Antony Jinting menjadi tunggal putra Indonesia lainnya yang melancarkan smash sekeras setelah Chicaura. Hal ini dilakukan oleh Jinting ketika tampil di perempat final Singapore Open tahun 2022. Smash Jinting yang menembus 417 km per jam tak mampu dihentikan oleh wakil Malaysia. Sekian dulu pembahasannya kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas dukungan pada channel ini. Terima kasih atas dukungan pada channel ini. Terima kasih atas dukungan pada channel ini.